Akibat luapan sungai Batanghari dalam sepekan terakhir membuat sejumlah titik wilayah yang ada di lokasi sekitar situs percandian Moro Jambi terendam banjir dalam sepekan terakhir. Akibatnya selain warga kesulitan untuk keluar rumah, hal ini juga berimbas pada turunnya wisatawan yang datang hingga mencapai 50% lebih. Akibat terjadinya luapan sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Moro Jambi berakibat terjadinya banjir yang merendam sejumlah wilayah yang ada di wilayah tersebut. Seperti banjir yang merendam jalan lingkungan di RT7 Desa Moro Jambi yang merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir akibat meluapnya sungai Batanghari. Sehingga warga setempat harus memakai perahu jika beraktivitas keluar rumah. Selain mengganggu aktivitas warga Moro Jambi, akibat banjir luapan sungai Batanghari juga berimbas pada sepinya pengunjung atau wisatawan dari luar daerah yang datang di situs percandian Moro Jambi. Sehingga kompleks percandian yang diduga merupakan peninggalan kejayaan Sriwijaya tersebut terkesan sepi dan lengang dalam sepekan terakhir. Menurut Mursalin, petugas jaga di situs percandian terbesar di Asia Tenggara tersebut mengatakan, sejak terjadinya banjir yang terus menggenangi kanal-kanal kuno di area percandian Moro Jambi serta wilayah pemukiman warga yang ikut terendam, mengakibatkan turunnya wisatawan atau pengunjung candi Moro Jambi hingga 50 persen lebih. Ya berkurang lebih dari 50 persen semenjak pemukaran, apalagi ditambah banjir ini kan, cuma pengunjung itu nampaknya dia udah datang sekali kan, dan emang kondisinya kan gitu udah datang lagi, rata-rata pengunjung yang lain lagi kan, yang nggak tahu, kalau yang tahu nggak mau datang lagi. Banjir kelihatannya juga masuk ke area candi Pak? Iya, jadi RT7 itu masuk ke candi Astano, jadi kondisi jalan ini nggak bisa dilewati kan. Karena banjir? Karena banjir. Kalau normalnya sebelum ada banjir sama penataan lingkungan itu kan, itu biasanya Sabtu Minggu itu kalau sekitar 1.500 lebih. Selain turunnya minat warga untuk datang ke candi Moro Jambi, akibat terjadi banjir di sekitar wilayah tersebut, juga karena adanya kegiatan proyek penataan taman di sekitar candi Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!